Ruben Onsu yang mungkin lagi rame, ini kan bisnis Ruben Onsu khususnya Beprex sering terjadi masalah, Mbak Yusun sendiri melihatnya seperti apa sih? Jadi gini loh, kalau secara bebadi saya bilang, Ruben punya tangan dingin dalam hati bisa usaha apapun, tanpa nama Bensu pun bisa usaha lebih, karena punya banyak teman artis yang bisa membantukan promo, bisa punya kreasi banyak, dan tangan Ruben itu makan itu kan bagus, jadi membawa hukir rezekinya, orang jadi kepengen makan apa ya, padahal cuma useng pun jadi ini enak, Jadi jangan pernah takut dengan usaha Ruben dan dengan ganti nama sekalipun, terus disini pembuktian bahwa rasa ataupun kualitas akan lebih meningkat kalau dengan ganti nama, tapi semua tetap koreksi diri, tetap interpeksi diri, ada apa dengan Ruben ataupun usahanya, tingkat Ruben bagaimana kedepannya lebih menyekapi secara bijak dan lebih hebat lagi dalam perusahaan Ini benar gak sih Mbak Yu mungkin, dengan masalah-masalah yang ini dikarenakan mungkin karena sikap Ruben yang sering bikin orang sakit hati atau apa Sangat tidak bisa bilang itu, yang jelas orang punya sifat karakter dari cara penilaian masing-masing, siapapun Ruben, siapapun yang Bensu yang sebelumnya, Ben itu apa siapa itu, itu punya hal yang satu sama lain rasa benar Jadi kalaupun disakit hati, tiap manusia, kamu, saya itu semuanya pasti ada pro dan kontra dan begitu Pak Jadi kalaupun ada yang tidak suka dengan Ruben, itu kembali ke permaslahannya dan ada apanya Jadi kita yang di luar masalah itu, hanya menilai bagaimana permaslah itu bisa baik-baik saja dan Ruben bisa berusaha lagi agar usahanya lebih meningkat Rezeki masih ada, peluang masih banyak, gak usah takut karena dengan cobaan seperti ini pasti akan lebih bagus Karena tiap manusia pasti punya cobaan untuk mau meningkat Dan ikuti aja proses dari rendah lagi, dari bawah lagi Toh banyak peluang, banyak rezeki, dan banyak hal yang bisa membantu Ruben untuk bisa naik lagi Ini kan yang kita lihat sekarang yang lebih banyak ngomong, Jordi ya Apa emang Ruben melimpahkan? Ya bukan bahasa dilimpahkan seperti apa Karena Jordi lebih tahu permasalahan sebelumnya dan mungkin lebih berkepentingan untuk bicara walaupun Ruben yang di depan Tapi Jordi mungkin lebih paham cerita sebelumnya Jadi Ruben mungkin lebih mempersilahkan Jordi untuk bicara Karena Jordi memang tahu permasalahan yang sebelumnya Apapun yang diusahakan, Jordi, Ruben, ataupun yang seberangnya Itu semua hanya ingin merek mereka diakuin Kalau usaha pribadi, kalau cara dagang Merek memang pengaruh banget untuk orang kita usaha Tapi jangan pernah takut kalau kita kualitasnya bagus Kualitasnya bagus ya Kualitas-kualitasnya bagus, rasanya wah biasa semuanya Jadi, orang akan tertarik Akan kepingin terus Yang jelas bumbunya bagus Dan cara penyampaiannya bagus Dan brandnya yang mereka usung bagus Tidak harus dengan sama brand sebelumnya Itu tidak akan menjadi masalah Nelihat Ruben yang diem lebih milih diem sekarang Apakah mungkin dia banyak beban pikiran atau Ya namanya tiap masalah dia ada beban Jadi namanya usaha pasti ada beban Pasti tiap keputusan masih ada hal yang memang tidak nyaman Tapi kan mau baik buruknya namanya keputusan yang dihadapi seorang Ruben Karena tidak gampang menjadi seorang Ruben dengan punya anak buah banyak Dengan bertemu dengan permasalahan seperti ini Dan dia harus bisa menghidupi dan bisa menerikan Bensu lagi dengan versinya Ruben Onsu Kan perlu waktu, perlu proses dan perlu dari titik lagi bagaimana dia memulai satu usaha ini Bisa dibilang mungkin bagi banyak beban stresnya Mbak Yu Eh enggak juga Nah masalah itu kan tingkatannya masing-masing ya Jadi bisa orang stres karena masalahnya sedikit Tapi bisa juga masalah banyak orang itu tidak stres Cara bagaimana orang menyikapi suatu permasalahan dengan bijak itu kuncinya Kalau dengan koreksi diri dan merbaiki semuanya Insya Allah permasalahnya akan selesai Terawangan Mbak Yu nih kedepannya usaha Ruben Kan saya bilang tadi Ruben itu masih bisa ada rezekinya Masih ada jalan yang baik buat usahanya Walaupun tidak pakai nama Bensu Tapi kalau memang tetap pakai Bensu Moga-moga aja lebih bagus Tapi kalau tidak pakai nama Bensu Insya Allah banyak artis yang mendukung usahanya dan Ruben masih ada hukinya Yakin dengan Tuhan Karena Tuhan itu memberi cobaan Memberi hal yang benar siapa yang salah siapa Semua kembali ke pribadinya masing-masing Soal hadirnya veteran sendiri Mungkin ada semangat dari Ruben Gini mas saya bilang Namanya anak datangnya veteran atau siapapun itu Tiap anak membawa hoki sendiri-sendiri Bawa rezeki sendiri-sendiri Jangan sampai disawarkan Kasian anaknya Karena namanya usaha ini jatuh Hanya karena veteran Jangan Anak membawa hoki sendiri Istri itu juga membawa hoki sendiri-sendiri Jadi Ramai usaha lagi jatuh Jangan sampai Anak dibawa-bawa Ini usaha Ini usahanya orang tuanya Anak hanya ada di belakangnya Jadi Kasian Bebanyak anak Kalau memang disampaukan dengan usaha yang sedang Ruben jalankan Jadi Ini tidak ada hubungannya Yang jelas karena Koreksi satu sama lain Usahanya Ruben seperti apa Yang jelas Dengan koreksi Akan lebih tahu Apa ya Permasalahan ataupun Masalahnya itu sebenarnya bagaimana Dan bisa diperbaiki semuanya Terakhir Mbak Yuk Berarti soal Kan banyak yang bilang Apa Geprek Bisnis geprek ini Ada di ujung tanduk nih Yang di tangan Ruben ini Itu gimana Mbak Yuk? Atau siapa itu? Tandu banyak yang Menurut saya gini loh Mas Tadi saya bilang Namanya usah di ujung tanduk Dan kemarin Dari masa itu memang ada ujung tanduk Jadi Menurut saya juga kembali ke manusianya Dengan Tadi saya bilang kan Tanpa nama Bensu pun Ruben langsung bisa usaha lain Dengan tanpa nama Bensu Jadi Dengan nama lain pun Entah hebatnya Bensu yang kedua, tiga, empat pun Tidak masalah Karena Ruben punya Kan sendiri Punya rezeki sendiri Dan Dia punya tim Adalaupun dia punya Sesama artis Yang bisa mendukung Usahanya Jadi Memang perlu nama besar Untuk mengunduhkan Semua kepercayaan Tapi Semua itu ada proses Bagaimana Ruben Bisa naik lagi Walaupun Sedang meniti Atau berjalan Merangkak lagi Bisa naik Tapi semuanya Ada jalan sendiri Tidak gampang bagi Ruben Tapi Insya Allah Ruben bisa Menjalani semuanya Dengan 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 jiripaya dia selama ini Dan Rezekinya sudah ada Jadi tidak usah takut Karena Ini hanya brand Walaupun itu sangat berpengaruh Tapi Yakin karena Tuhan pasti akan menggariskan Siapa yang benar Siapa yang salah Disitu akan terlihat Dan Usahanya semoga-moga Apapun yang diusahakan Ruben Apapun itu Sebagai orang luar Saya mendoakan semoga semua Baik-baik saja Banyak yang support juga dari Orang-orang terdekatnya Ruben Iya Siap Jangan lupa subscribe Tukar na lonceng Like Comment Dan share ya